Ya selengkapnya akan kami ulas untuk Anda tahun 2018 lalu kita menyaksikan progres proses merger dan akuisisi sejumlah bank di tanah air namun tidak dapat dikatakan tahun 2018 adalah tahun konsolidasi untuk industri perbankan di tanah air. Lalu apakah tahun 2019 inilah tahun konsolidasi perbankan di tanah air? Akan kami ulas untuk Anda dalam musim merger dan akuisisi bank berikut ini. Kita lihat nah data dari otoritas jasa keuangan per November tahun 2018 lalu ada 115 bank umum di tanah air. Jumlah ini bisa dibilang masih cukup besar atau cukup banyak jika kita merujuk pada visi yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan yaitu visi arsitektur perbankan Indonesia. Kita lihat seperti apa lebih detailnya ya. Jadi diharapkan kedepannya akan hanya ada 2-3 bank umum yang berskala internasional dengan modal di atas 50 triliun rupiah modal intinya. Kemudian 3-5 bank nasional dengan cakupan usaha yang luas modal intinya 10-50 triliun rupiah. Kemudian 30-50 bank umum dengan segmen yang fokus dengan modal inti 100 miliar rupiah sampai 10 triliun rupiah. Dan BPR serta bank umum dengan kegiatan usaha terbatas modal intinya di bawah 100 miliar rupiah. Jika demikian maka idealnya ya hanya di luar BPR berarti harusnya ada idealnya ada 58 bank umum saja di tanah air. Namun nyatanya data terakhir ini ada 115 tapi kedepannya ini ada kemungkinan jumlah bank umum di tanah air akan berkurang karena ada rencana aksi merger dan akuisisi kita lihat. Konsolidasi perbankan ini sebelumnya memang didorong regulator lewat aturan single presence policy. Sebelumnya aturan ini oleh Bank Indonesia dan sekarang lewat otoritas jasa keuangan. Kenapa perlu konsolidasi? Ada dua tujuannya yaitu yang pertama meningkatkan economic of scale dan yang kedua juga meningkatkan pengawasan bank-bank. Dan karena semangat single presence policy ini juga sejumlah bank di masa lalu kita melihat merger atau penggabungan yang dilakukan. Karena kepemilikan yang sama atau single presence policy. Kita lihat ada Lipo Bank dengan Bank Niaga menjadi CIMB Niaga di tahun 2008. Ada Bank Metro Express dengan Bank CNB menjadi Sinhan Bank di tahun 2016. Kemudian ada Bank Internasional Indonesia dengan Maybank menjadi Maybank Indonesia di tahun 2015. Nah di tahun ini karena juga single presence policy sejumlah bank akan merger. Jadi ini data yang kami sajikan adalah rencana merger sejumlah bank yang sudah dilaporkan kepada OJK dan mendapatkan lampu hijau. Kita lihat ini tanggal 18 Januari 2019 baru saja ya Bank Danamon melaporkan kepada Bursa Efek Indonesia akan melakukan penggabungan dengan Bank BNP atau Bank Nusantara Pahriangan ya. Karena inilah kemudian kemarin pada perdagangan 21 Januari 2019 saham kedua bank ini BBNP dan BDMN disuspend ya. Dihentikan sementara perdagangannya karena harganya melesat atau melebihi batas atas. Kita lihat ini penggabungan ini karena dimiliki oleh bank yang sama yaitu MU Mitsubishi UFG Financial. MUFG ya karena sama kepemilikannya. Kemudian karena kepemilikan yang sama juga dua bank ini akan digabung karena Bank Dinar dan Bank Oke. Bank Indonesia ini dimiliki oleh Apro Financial dari Korea Selatan. Untuk Bank Dinar ada kepemilikannya 77 persen sementara untuk Oke Bank Indonesia ada 99 persen. Dan ini rencananya merger akan selesai dilakukan sebelum semester pertama tahun 2019. Dan jika dua bank ini digabung maka nanti hasilnya akan menghasilkan Bank Buku 2. Nah hal yang sama juga akan dilakukan Bank Agris dengan Bank Mitra Niaga karena investornya juga sama yaitu Industrial Bank of Korea atau IBK. Ini rencananya merger akan dilakukan targetnya juga sama akan rampung sebelum semester pertama tahun 2019. Jika digabungkan ini nanti juga akan menghasilkan Bank Buku 2. Kemudian kita lihat ini Bank BTPN dengan Bank Sumitomo Mitsui Indonesia. Pemiliknya mayoritasnya juga sama yaitu SMBC maka akan digabungkan. Jika digabungkan dua ini nanti akan namanya menjadi Bank BTPN sehingga bisa melayani segmen yang lebih luas mulai dari mass market sampai dengan segmen consumer ya. Kita akan menyaksikan proses merger-merger bank ini di tahun 2019 tahun konsolidasi perbankan. Nah kalau yang ini kami pilihkan ini adalah rencana akuisisi bank yang berdasarkan statement-statement pihak terkait di publik dan juga di media ya. Kita lihat kita tahu Bank Permata Bank ini pemegang saham mayoritas yaitu Standard Chartered dan Astra International sedang berusaha melakukan divestasi atau melepas saham mereka dan dikabarkan ada empat investor yang tertarik. Di antaranya catatan kami di sini MUFG Mitsubishi UFG Financial kemudian yang tadi sudah disebutkan juga adalah Mizuho. Kemudian Jepen Post Bank dan Sumitomo Mitsui Financial Group ya. Sementara itu BCA ini yang juga rame dikabarkan memang akan mengakuisisi Bank Buku 1 karena kabar ini sejumlah saham Bank Buku 1 yang melantai di bursa sempat terkerek naik. Namun hal ini sudah dikonfirmasi oleh Presiden Direktur BCA yaitu Yahya Setiat Majawal. Bukan bank yang melantai di bursa yang saat ini tengah menjalin komunikasi dengan BCA untuk diakuisisi sehingga menghentikan spekulasi pasar. Kemudian Bank Mandiri menyatakan akan melakukan akuisisi atas bank retail. Kenapa? Ini untuk memperluas segmen bisnisnya karena return of investmentnya dikatakan lebih tinggi sehingga tapi belum ada nama yang bank yang disebutkan oleh Bank Mandiri untuk diakuisisi. Kita masih menunggu sementara Bank BRI menyiapkan dana 1,5 triliun rupiah untuk mengakuisisi bukan bank tapi perusahaan asuransi umum. Dan selanjutnya akibat rencana merja dan juga isu akuisisi ini sejumlah saham melesat di bursa efek Indonesia. Setidaknya catatan kami ada 9 saham namun yang kami pilihkan di sini ada 4 yaitu Bank Danamon yang sahamnya dalam 1 tahun terakhir ini melesat 45%. Kemudian Bank Permata BNLI yang sahamnya dalam 1 tahun terakhir melesat 37%. Bank Agri melesat 50% dalam 1 tahun terakhir dan BTPN yang melesat sahamnya 46%. Dan untuk opening bell saya kembalikan ke Maria Katarina. Terima kasih telah menonton!